Dua poin di sini, yang pertama kalau kita lihat forecast global economic growth itu akan adanya slowdown ya across the world di Amerika, di Eropa, Indonesia aja mungkin salah satu negara yang bisa dibilang cukup beruntung masih bisa tumbuh GDP growthnya. Nah ketika mereka melihat apa cautiousness in the market biasanya mereka cari safe haven asset seperti yang tadi disebut jadi typically US dollar itu safe haven makanya US dollar ini tuh sangat menguat ya selama satu tahun terakhir dan keduanya adalah emas gitu. Emas ini kebanyakan kalau commodity trader atau mungkin yang fund managernya itu bisa lumayan nimble di asset class mungkin mereka bisa pegang emas gitu. Tapi kalau kita ngomong di financial fund manager yang typically manage portfolio itu biasanya equity fixed income sama money market jadi mereka gak bisa beli emas. Apa yang mereka bisa beli adalah mungkin saham yang berhubungan sama emas atau bonds gitu yang bisa dibilang lebih defensive jadi makanya kalau dilihat institutional yang gak akan beli emas gitu jadi mungkin retail iya retail bisa beli emas. Karena kalau kita ngomong di satu household rumah tangga itu kan misalnya mereka bisa aja beli apapun kan kalau misalnya market lagi bagus mereka bisa beli saham mereka mau lebih defensive mereka beli fixed income beli government bond tapi kalau mereka misalnya mau megang barang ya bisa beli emas batangan gitu jadi mungkin seperti itu. Oke tadi berarti memang lebih karena tadi ya fieldnya seperti apa gitu ya. Nah tapi kalau kita berbicara juga terkait dengan kondisi yang ada saat ini gitu mungkin juga dari para pelaku pasar ini tengah menanti-nanti Januari efek. Kita ketahui juga bahwa di akhir tahun lalu berharap window dressing akan ada tapi ternyata tidak ada begitu. Tadi dengan Anda katakan bahwa ada sektor rotasi juga dari IHSG kita ke market di luar sana begitu ya nah sebetulnya seperti apa potensi untuk Januari efek? Iya mungkin saya lebih ngomongnya outlook dalam waktu beberapa bulan ke depan ya dibanding Januari itself. Jadi kalau kita lihat di Indonesia pun tuh adanya sektor rotasi nih jadi kalau tahun lalu semua orang ngejar saham batu barah, saham komoditi mungkin banyak yang sudah take profit sekarang. Terutama bulan Desember kemarin pada nungguin dividen yang besar dari beberapa emiten dividennya sudah kelar sudah akan dibayarkan udah mereka banyak yang take profit di sektor komoditi. Mereka larinya kemana? Sektor yang masih lagert jadi sektor konsumer contohnya. Konsumer ini bisa dibilang salah satu sektor yang worst performing tahun lalu di tahun 2022. Kenapa? Karena mereka tuh banyak import raw material itu kan mahal harga komoditinya naik terus US dollarnya juga tinggi marginnya turun. Tapi kalau kita lihat outlook tahun 2023 kebalikan harga raw materialnya turun harga US dollarnya juga agak turun harapannya adalah margin mereka bisa expand. Dan juga 2023 adalah tahun pemilu ya kampanye. Biasa peredaran uang di masyarakat akan lebih tinggi di tahun pemilu dimana mereka bisa belanja barang-barang FMCG, daya belinya sedikit lebih meningkat. Jadi makanya banyak yang rotasi tuh dari komoditi mungkin ke sektor konsumer. Dari batu barah mungkin larinya saham nikel dikarenakan ekosistem kendaraan listrik yang makin membesar di Indonesia. Oke tapi sebetulnya bisa ada dua poin ya tadi dari jawaban Anda. Yang pertama adalah kalau dulu kita melihat ada yang mengatakan bahwa sektor konsumer ini kurang menarik adalah karena potensi growthnya yang sudah terlalu kecil. Artinya juga sudah sampai di peaknya sehingga ada gap untuk growthnya sendiri lebih kecil ketimbang sektor lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tadi untuk energi, batu barah dan juga sektor komoditas lainnya begitu. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat juga masih bergantung kepada sentimen utama Rusia dan juga Ukraina. Which is masih berlangsung hingga saat ini. Seperti apa poin of you Anda? Jadi kalau kita melihat komoditi market ini saya suka bilangnya a tail of two halves gitu. Jadi dibagi dua. Semester satu saya rasa harga batu barah masih sangat kuat ya. Jadi karena quarter satu itu winter season di Eropa masih ada. Jadi saya rasa harga batu barah masih bisa di atas 300 dolar. Tapi di semester dua tahun 2023 kita base case-nya adalah expect akan turun. Forecast kita adalah harga batu barah untuk turun di average 250 dolar per ton untuk Newcastle. Wow turun jauh ya. Dibanding tahun lalu itu 350 dolar forecast kita. Jadi turun kira-kira 30%. Memang kalau kita lihat ya dibandingkan level pre-COVID ini tetap masih jauh di atas. Pre-COVID batu barah di bawah 100 dolar. Forecast kita 250 pun masih 200 kali lipat lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tapi kalau kita lihat year on year relatif terhadap tahun lalu itu forecast kita turun. Jadi makanya kita melihat semester satu ini commodity harusnya masih oke. Tapi semester dua akan turun. Tapi kalau kita melihat di market biasanya kan orang forward looking ya. Mereka kalau melihat ekspektasi oh harga batu barah akan turun. Biasa mereka akan take profit atau nggak rotate ke sektor yang laggard. Nah tadi betul kalau kita lihat consumer sector mungkin growthnya top line-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Tapi driver mereka adalah di cost-costnya turun. Jadi kalau sananya top line-nya mungkin tumbuhnya 5-10% which is biasa aja. Tapi kalau cost mereka flat atau bahkan bisa turun itu margin mereka expand profit mereka akan tumbuh lebih tinggi dibandingin revenue-nya mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.